Kalian yang baru mulai belajar microcontroller, pada umumnya, pasti mulai denger istilah-istilah seperti clock, timer, counter, ataupun triskeler. Kayaknya rupin amat sih. Tapi, emangnya, apa sih itu semua? Kenapa sebuah microcontroller harus memiliki timer? Hmm... Mari kita kembali ke pembahasan elektronika digital. Tentu, disitu kita pernah mendengar istilah clock, tapi mungkin sebagian dari kalian akan berpikir, emang apa sih pentingnya keberadaan clock di sebuah rangkaian digital? Oke, mari kita ilustrasikan. Ada sebuah rangkaian logika kombinasi N dan XOR, dengan tabel kebenaran sebagai berikut. Mari kita simulaskan. Nah, benar semua. Lalu, apa masalahnya? Karena ini simulator, pasti yang terlihat adalah kondisi idealnya. Jadi gini, ketika B diubah logikanya menjadi 1, disitu sebenarnya ada gangguan, karena perubahan logika tidak terjadi secara instan, alias ada delay sekian microsecond. Sehingga, ada kemungkinan hasil logika output tidak sesuai dengan rancangan. Meskipun, pada contoh ini, tidak akan menimbulkan masalah yang signifikan. Tapi, hal ini akan membuat kemungkinan masalah baru pada sistem yang nantinya lebih kompleks, yang memiliki logika lebih banyak, ataupun kabel yang lebih panjang. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita bisa menambahkan ICD flipflop dengan trigger clock. Sekarang, gangguan tersebut bisa diatasi, karena kondisi output hanya akan berubah ketika clock mendapat perubahan logika dari 0 ke 1. Jadi, bisa dibilang clock inilah yang mengkoordir kerja tiap-tiap komponen, dan karena itu, sangatlah penting penerapannya pada mikrokontroller. Nah, setelah kita memahami fungsi dari sebuah clock, maka sebenarnya timer merupakan pengembangannya. Timer adalah fitur pada mikrokontroller yang memiliki fungsi terhadap waktu, yakni sebagai penghitung, yang mana bisa naik ataupun turun tergantung kebutuhan. Dalam aplikasinya, timer digunakan untuk mengatur waktu eksekusi pada sebuah program, mengendalikan pin timing, dan bahkan menjalankan sebuah sistem operasi. Hardware fungsin yang menggunakan timer diantaranya, PWM, Output Capture, dan Input Capture. Pertanyaannya, seberapa cepat sebuah timer bekerja? Sebenarnya, hal ini tergantung pada konfigurasi yang kita atur, sebuah timer akan melakukan tick, yakni mengincrement dengan nilai 1 setiap menerima pulsa clock. Di sini, kita mengambil contoh STM32F103C8T6, yang mana memiliki frekuensi main clock sebesar 72 MHz, yang mana jika diaplikasikan, bisa saja terlalu cepat jika dibanding kebutuhan eksekusi program. Maka, untuk menyesuaikannya, ada sebuah pembagi yang disebut dengan pre-scale. Contoh, sebuah timer 16 bit dapat menghitung hingga 65.535 hanya dalam waktu kurang lebih 910,2 microsecond, dengan rumus bagi berikut. Jika kita ingin membuat durasi tick lebih lama, maka kita dapat menggunakan 3-scaler. Contoh, kita membaginya dengan 72, maka frekuensi timer menjadi 1 MHz, yang mana tick akan berjalan setiap 1 microsecond. Setelah pembahasan tersebut, kok belum dapat gambaran penerapannya ya? Tenang, mari kita coba membuat blink light dengan timer. Eh, nggak sekarang, sabar. Makanya, subscribe dulu channelnya, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Terima kasih.